Kita beri aplaus untuk Dr. Privisil, terima kasih. Kita saatnya sebentar lagi tanya-jawab, tapi sebelum saya membuka sesi tanya-jawab, kita ada sedikit quiz kali ya, para ibu dan bapak menyimak enggak Pak Aziz, feedback. Feedback Pak, mungkin terlalu besar ya volumenya. Ada hadiahnya, bisa dilihat hadiah dari Bijen Gemahri Pahlok Jinawa. Harusnya sih enggak apa-apa, mungkin ini terlalu besar yang di sini, karena tadi hujan deras, saya memang minta besarkan supaya enggak kalah sama hujan. Pertanyaan yang pertama adalah, saya selalu terkesima dengan boneka ini ya, karena seperti layaknya bayi betul ya, tadi dokter tiwi pegang-pegang boneka. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kalau bayi gumoh, yang berani maju silahkan. Ibu ini duluan, di depan ya. Jurinya dokter tiwi langsung, jurinya dokter loh. Silahkan bagaimana cara memperagakannya mbak. Bayi ini, jadi contohnya seperti ini. Misal setelah menyusui bayi, setelah menyusui bayi kan biasanya bayi gumoh ya gitu kan. Tidak lama atau 5 sampai 10 menit pasti biasanya bayi gumoh dan kita suka panik kan biasanya. Sebaiknya memang tidak langsung dibedirikan, kalau misalnya kita posisinya sedang tidur, bayi ditidurkan, lebih baik dimiringkan supaya tidak masuk ke dalam lagi gitu kan si gumohnya itu. Dan kalau misalnya bisa, kalau saya sih dari pengalaman saya memang yang paling efektif sekali kalau gumoh memang dimiringkan dok, karena memang sudah berhenti langsung gitu ya. Ya cukup itu aja sih sebenarnya. Betul dok, kita tepuk tangan dan dapat hadiah silahkan ibu. Ini sebenarnya gunanya kalau kita duduk depan ya, menyimaknya dengan langsung jelas. Dan bonusnya adalah dapat hadiah, pigeon. Pertanyaan kedua, saya mau bapak-bapak sekarang. Saya selalu kenapa bapak-bapak, karena jarang sekali kalau ibu-ibu mah biasa ya di rumah ngurusin anak-anak. Bapak juga harus piawai. Tadi dokter Prisir ada tujuh kalau enggak salah, benda-benda yang dalam tanda petik tabu untuk mengatasi luka. Saya minta empat aja disebutkan. Bapak langsung nomor satu. Dokter Prisir judinya ya dok. Yang pertama tadi ada mentega, kemudian ada tepung, kemudian ada pasta gigi dengan satu lagi ada minyak tawon yang biasanya. Betul dok, hadiah Pak. Satu lagi ibu-ibu, ibu-ibu tetap kalau di parenting kelas top BGT. Pertanyaan untuk ibu-ibu sekalian deh kalau gitu hadiahnya. Kalau buat satu lagi buat ibu-ibu, pertolongan pertama mengatasi luka. Ibu duluan. Diri ibu. Baiklah, pertolongan pertama ketika anak kita luka, yaitu membawa anak tersebut lukanya itu dicuci di bawah air mengalir. Dan apabila ada sabun, boleh pakai sabun bayi, jangan sabun yang antiseptik. Pakai sabun bayi, lalu dikeringkan, dan kemudian dioleskan sejenis parafin atau salep antiseptik. Lalu kemudian baru diberikan sejenis sufratul, kemudian baru kita plestar dan dijaga kelembabannya biarkan 3-7 hari. Apabila kotor atau lembab baru diganti. Terima kasih. Hebat, ini smart parent semua. Silahkan ibu. Ini ada sabun bayi di dalam, bu, untuk membersihkan luka. Berarti sabun bayi itu enggak cuma mandi aja ya, dok ya. Manfaatnya banyak. Pigeon menyediakan semua kebutuhan Anda, ada di depan, gerainya 20%. Hanya hari ini, wah aku kayak iklan itu ya, rumah ya. Hanya hari ini. Silahkan untuk yang tanya jawab, bisa langsung nanti. Saya ingin bertanya ke dokter Tiwi. Jadi, kebetulan hari Sabtu kemarin anak saya demam. Demam itu benar-benar cuma anak saya usianya 7 bulan setengah. Demam itu cuma maunya nyusu aja. Dan nyusu langsung maunya. Enggak mau makan apapun, minum apapun juga enggak mau. Bayinya pinter ya, maunya nyusu langsung. Iya. Terus kemudian yang jadi masalah adalah bayi saya ini punya intoleran laktosa. Jadi, hari Jumatnya saya itu tidak sengaja makan coklat. Dan kejadiannya adalah ketika bayi nyusu langsung, enggak lama diare. Setiap abis nyusu langsung diare. Itu sampai kemarin itu ada sekitar 5 kali dia buang air besar. Penanganannya seperti apa gitu untuk bayi saya? Terima kasih. Langsung ya mbak ya. Terima kasih ya, ini pertanyaannya bagus. Terus, intoleransi laktosa dari ibunya. Laktosa intoleransi itu biasanya dengan bertambahnya usia akan membaik. Catatannya itu ya, jadi maksudnya jangan di label dia enggak bisa terus-terusan. Laktosa itu ada di susu, ada produk-produk susu. Ini kebetulan dia coklat. Tetap nyusuin tetap, karena ibu badannya juga akan mengeluarkan semua yang ibu makan itu. Tapi memang dia perlu waktu. Biasanya antara 2-3 hari biasanya ya. Nah, yang dilihat adalah dia ada darah atau tidak. Ya, kalau ada darah kita harus bedain. Ini benar karena intoleransi laktosa atau karena infeksi. Biasanya seperti itu ya. Cuma kalau bayi menyusui itu jarang banget infeksi. Jadi kalau pun ada infeksi, misalnya karena virus atau bakteri, asih itu asem. Jadi memang itu sebagai obat juga, mati juga dia. Jadi tetap aja nyusu gitu ya. Jadi bukan karena, oh karena ibunya makan coklat, berhenti menyusui, dikasih yang lain. Malah yang lain bikin tambah diare. Jadi tetap aja nyusu. Cuma memang dia perlu waktu untuk membaik. Kebetulan saya tuh kerja ya dok ya. Nah ini anak, setiap hari Senin itu pasti dia panas. Entah karena... Setiap hari Senin panas? Nanti saya balik tanya, Sabtu Minggu diapain Bu anaknya? Tidak, mungkin karena Sabtu Minggu kan dia sama ibu, sama ayahnya. Terus kalau Senin kan kita sama-sama kerja ya dok. Setiap kita mau berangkat dia panas. Udah gitu panas, kemarin karena ini udah dua minggu. Jadi empat minggu, satu bulan empat kali panas gitu? Iya, setiap Senin. Dan kemarin tuh karena kayak udah kok begini terus ya. Akhirnya kita coba ke dokter. Kita ke dokter, kebetulan dia batuk pilek. Tapi pas saya pikir yaudahlah kita ke dokter, tapi saya absen dulu ke kantor. Kita pulang kerja, itu dingin dok. Turun. Pertama tuh 38,9. Terus saya pulang 38,5. Ke rumah sakit itu 36. Sampai dokternya nanya, ini kenapa Bu? Anaknya gak kenapa-kenapa. Terus kan dia juga batuk pilek ya dok. Kalau batuk pilek itu, kalau tadi kan hanya demam itu kan gak pakai obat. Kalau batuk pilek itu selain kita olesin transpulmin, transpulmin sama briti, itu ada solusi lain gak dok? Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sehari-hari juga kita temuin. Setiap weekend, habis weekend anaknya sakit. Saya sering kali mengatakan bahwa sehat itu gampang. Satu, makan sehat, cukup minum, tidurnya cukup, sama kalau udah gede sport. Itu cuma empat itu aja. Nah biasanya di kota-kota seperti Jakarta ini, tiap weekend saya sering nih lihat di mal. Itu anak kalau diajak ke mal itu pasti kan entah dehidrasi, entah banyak paparan penyakit. Ibu kunjungan tiap minggunya kemana Bu? Coba sekarang perhatikan, kalau ibu ajak anaknya outdoor, ya maksudnya kalau di luar itu kan gak, sirkulasinya kan lebih bagus. Cuma jangan juga seharian, misalnya dibawa ke pantai seharian, ya sakit ya. Tapi coba ibu bedakan, karena saya mesti bertanya lagi, itu gak semua orang tua seperti itu. Tapi khas banget, kalau weekend mainnya tuh ke tempat-tempat yang bukan tempatnya bayi. Ya yang biasanya saya lihat itu tadi jam setengah sembilan masih di mal anaknya. Jadi kalau yang pasien saya biasanya pada ngumpet tuh melipir. Tapi artinya mereka gak cocok dibawa ke sana, karena itu gak boleh kalau tiap minggu. Anak itu sakit sebelas kali dalam setahun normal, tapi kalau satu bulan empat kali itu gak normal. Pasti ada sesuatu siklus yang ibu harus potong. Gitu ya, kemudian tadi batuk pilek obatnya apa? Saya paling seneng tuh nyusuin, kalau ada matahari jemur, kasih cairan banyak. Ya, kemudian barang-barang yang membuat dia berlendir itu harus diminimalkan. Yang sering itu ya sirkulasi di kamar ya, minimalkan barang, kemudian jangan terus. Karena kalau ibu pakai sang AC kan dia harus terus menerus, sirkulasinya jadi tertutup. Jadi itu yang harus ibu perhatikan. Ya, obat-obatan sebetulnya prinsipnya tidak harus, asal dia bisa tidur malam terutama ya. Kalau dia gak bisa tidur mungkin kita perlu obat-obatan. Sama hindari makanan-makanan yang bikin tambah batuk. Buah itu bagus banget, tapi pada bayi ada banyak buah yang bikin dia batuk. Misalnya jeruk, itu batuk biasanya. Pisang, itu biasanya batuk. Saya biasanya selalu bilang kalau batuk pokoknya makannya apel, pepaya, apu, ketir. Gitu ya, itu. Kemudian dari produk kayak biskuit itu juga suka bikin berlendir. Jadi hindari makanan-makanan yang seperti itu. Saya rasa sih penggunaan obat kita bisa minimalkan. Terima kasih. Selamat siang. Saya mau tanya, jadi kan karena kita berdua setiap harinya kerja, kemudian anak di daycare. Baru sebulan ini di daycare sebenarnya. Cuma seminggu setelah di daycare, setelah tujuh bulan gak pernah sakit, tiba-tiba langsung sakit. Nah sakitnya berawal dari panas. Karena saya sering nonton dokter Tiwi-Tivi di Youtube, saya gak panik nih yaudahlah biarin aja panas, disusuin lama-lama dingin. Tapi enggak, lama-lama jadi ada, jadi batuk, jadi pilek. Cuma akhirnya karena udah dimarahin neneknya suruh bawa ke dokter, akhirnya kita bawa ke dokter. Setelah di dokter, akhirnya dikasih obat biasa. Kalau memang parah tiga hari kemudian, kemudian dikasih antibiotiknya. Kita kasih antibiotik, habis itu sudah meredah, namun seminggu kemudian sakit lagi. Nah sakit berawal dari panas lagi dok, panasnya itu sampai 38,9. Nah yang jadi pertanyaan, kemudian kita bawa ke dokter lagi, jadi penemonia ringan diagnosanya. Nah itu bedanya flu sama penemonia ringan itu gimana, terus gejalanya bedanya demamnya seperti apa gitu dok, makasih. Jadi pertanyaannya bedanya penemonia sama flu biasa. Kalau penemonia atau radang paru itu ada tiga. Gejalanya yang khas, batuk, demam, sesak. Ya itu yang paling gampang. Kemudian penyakit biasanya kalau dia sakit nih, harusnya 5-7 hari gak diapa-apain dia membaik. Ya, tetapi kalau 5-7 hari kok tambah sesek, nah itu harus hati-hati. Ya, jadi itu mungkin juga harus ke dokter. Saya agak sulit mencegah, apa, men-sharingkan bagaimana tipsnya kalau di day care bu. Ya, karena day care kita ini kan ya semua orang sakit. Ya, dan day care itu biasanya kan 6 bulan sampai 4 tahun lah itu usia-usia sakit. Jadi kalau day care itu bagus, cuma memang biasanya yang sering kita jadi harus agak antisipasi ya anaknya sering sakit. Tapi dengan bertambahnya, karena kalau day care adalah satu-satunya solusi karena ibu bekerja dua-duanya, ya ibu harus sabar, biasanya sih sekitar 3-4 tahun dia membaik sendiri. Ya, tetapi itu harus hati-hati. Mungkin ibu harus berdiskusi dengan pengelola day care, supaya kalau yang sakit polisenya seperti apa, supaya dia gak bercampur gitu ya. Atau misalnya kalau anak sedang sakit, karena kalau anak sedang sakit, kalau bisa sih jangan ke day care, kalau enggak dia lebih lama sembuhnya. Jadi kita harus istirahatkan di rumah, gitu ya. Selamat siang, terima kasih dokter Tiwi. Yang ingin saya tanyakan adalah anak saya setelah mulai latihan jalan, ini 15 bulan, dia jalan 13 bulan, itu sering sekali terjatuh. Terjatuh yang paling parah dia terbentur akhirnya penjol. Dengan observasi 48 jam, tidak kejang, tidak muntah, tidak demam, sudah dilakukan. Tetapi untuk luka yang benjol itu, ada yang menyarankan kompres air dingin, tetapi ada juga yang menyarankan dengan trombopop. Itu bagaimana pemakaiannya. Apakah cukup kompres es batu atau kombinasi trombopop? Dan yang kedua untuk yang... Satu saja dulu ya. Terima kasih. Kalau jatuh, daerah sini memang paling cepat benjol. Karena di sini ada jaringan lunak biasanya. Tapi sebetulnya dibiarkan juga bagus. Penggunaan trombopop asal tidak ada luka di awal. Biasanya dia berguna. Karena dia kan, apa ya, supaya tidak beku darahnya. Itu kerjanya trombopop. Kemudian tentang kompres. Perlu kompres dingin atau tidak usah? Kalau mau dikompres boleh, enggak dikompres juga boleh. Cuma biasanya di sana, biasanya kalau terlalu besar, kadang-kadang dia jadi kayak ada jaringan yang mengeras. Itu pun juga dengan bertambahnya usia anak, dia akan membaik sendiri. Gitu ya. Jadi sebetulnya pakai trombopop itu satu. Kalau ada luka, enggak boleh. Tambah mancur dia. Tapi kalau dia cuma benjol saja, silahkan. Dr. Priscil, ada yang mau ditambah? Ya, masalah benjol. Kompres anget, kompres dingin itu selalu jadi pertanyaan ya. Kapan sih kompres dingin, kapan sih kompres anget? Jadi dingin, logikanya kalau dingin itu untuk menghentikan perdarahan. Kalau benjol disertai biru, memang ada perdarahan. Biasanya kan perdarahan di bawah kulit lah ya. Itu kompresnya dingin dulu. Karena biasanya fase, kita mesti tahu fase penyembuhan luka lah ya istilahnya. Meskipun luka di dalam itu ada luka ya. Fase penyembuhan luka biasanya dia antara 24 jam sampai 36 jam pertama adalah memang fasenya untuk pembekuan darah. Jadi dia ada rembes sedikit-sedikit pasti masih kalau ada luka. Jadi itu kompres dingin dulu. Ya, 24 jam sampai 36 jam pertama kompres dingin. Selanjutnya kalau masih biru, lanjutkan kompres anget. Jadi lewat dari 36 jam kalau biru mau ngilangin enggak pakai trombofob dan sebagainya kayak gitu-gitu, mau lebih cepat hilang birunya itu kompresnya anget supaya bekuan darahnya jadi cair lagi bisa diserap sama badan. Logikanya gitu aja. Jadi awal kompresnya dingin, kalau udah lewat 36 jam kompresnya anget supaya bekuan darahnya lebih cepat cair, lebih cepat diserap sama badan. Saya ingin menanyakan cara penanganan dalam kondisi darurat. Kalau muntahnya itu muntah di perjalanan dok, baik dalam kendaraannya misalnya mobil, baik di tengah perjalanan atau setelah perjalanan. Kemarin anak saya tuh biasanya kalau di perjalanan enggak pernah muntah. Nah kemarin setelah sampai rumah dia muntah, saya kasih minum muntah lagi, saya susuin muntah tapi sih belakangan sih tetap membaik. Cuma untuk antisipasi aja ke depannya kalau misalnya terjadi lagi seperti apa. Dok, terima kasih. Terima kasih. Muntah itu sebetulnya prinsipnya itu kan minuman atau makanan yang ada di dalam lambung. Jadi kalau dia lagi muntah-muntah banget justru kalau bisa, jangan dia yang ngatur kita, maksudnya kalau nyusu kan dia yang ngatur. Jadi kasih cairan, kita yang ngatur pelan-pelan. Karena kalau lambung misalnya kapasitasnya kalau 7 bulan misalnya 100 cc. Kalau kita kasih 5 mili, mungkin dia tapi enggak sampai keluar. Tapi kalau dia, karena dia kan haus biasanya, terus dia hanya mau nyusu, malah tambah luar banyak. Jadi kalau misalnya tidak ada, maksudnya tidak ada fasilitas, tidak ada obat, tidak ada apa, nomor satu seperti dipuasakan atau kita kasih minumnya, jangan dia yang, jangan mau-mau baiknya, tapi kita yang memberi sedikit-sedikit. Biasanya muntah itu 2-3 jam akan membaik, asal jangan dirangsang dengan pemberian minum dan makan yang berlebihan, malah dia tambah panjang. Jadi kalau kita sekitar 2-3 jam saja, kita pelan-pelan saja, enggak akan dehidrasi dia kalau kita sebentar. Kalau dia terlalu muntah-muntah ya ibu harus ke emergency. Tapi kalau di awal cuma karena perjalanan, mungkin karena goncangan atau karena anak lelah, muntah dia, jangan terlalu dia yang minum atau kita yang ngasih karena muntahnya banyak, kita kasih lagi minum. Kita kasih sedikit-sedikit tapi sering atau minimalkan pemberian minum dan makan sekitar 2-3 jam, dia akan hilang sendiri. Justru biasanya kalau saya lihat tuh muntah-muntah-muntah dikasih minum obat muntah pun sekalipun muntah lagi. Nah itu justru memperpanjang gejala muntahnya itu sendiri. Jadi minimalkan pemberiannya aja diatur, jadi kita yang mengatur. Terima kasih. Untuk kesombongan mungkin pertanyaan dari ibu tadi karena di perjalanan, mungkin untuk dokter Prisil, kalau kita melakukan traveling dengan bayi atau balita, apa sih peralatan yang perlu kita bawa untuk mengatasi pertolongan pertama pada kecelakaan itu tadi dok? Traveling ya? Ya. Karena kan gak seperti di rumah ya, kita punya perlengkapan P3K itu tadi. P3K kan cukup ada kotak P3K tuh, yaudah isi aja kayak barang yang tadi, tapi dalam mini size misalkan kayak cairan garam fisiologisnya itu kan, kalau di apotek kan jual yang kecil-kecil apa kayak gitu. Ya, salep bisa kan dibawa, plaster apa bisa dibawa, kasak steril juga bisa dibawa dalam sedikit-sedikit gitu. Ya, itu sebagai antisipasi ya dok ya. Ya, antisipasi. Oke, kalau kita lanjutkan. Anak saya usianya 12 bulan lebih 6 hari, udah satu minggu ini dia masih batuk pilak, terus kemarin 3 hari yang lalu panas sampai 38,9. Nah, terus pagi-pagi saya mau berangkat kerja, saya mandikan, ternyata di badannya itu banyak bercak-bercak merah. Terus saya telpon orang tua saya kan, katanya itu campak. Saya sampai dengan saat ini masih belum ke dokter. Nah, itu gimana ya dok, kita sebagai orang tua kalau misalkan campak sama cacar kita harus seperti apa? Terima kasih. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus. Campak itu tandanya satu, demamnya tinggi. Ya, biasanya disertai batuk pilek yang cukup hebat. Kemudian kadang-kadang ada mata merah tapi beberapa kasus juga enggak. Tapi yang khas banget merahnya itu dari belakang telinga. Ya, yang khas sekali. Jadi tidak semua merah itu campak. Kemudian kalau cacar air, sekarang lagi musim nih cacar air ya. Cacar air itu persis kayak orang kegigit nyamuk, tapi di dalam badan. Jadi kan harusnya kalau kegigit nyamuk kan yang diterpapar. Ini di dalam badan, seperti titik-titik digigit nyamuk, tapi cepat banget banyak. Nah, itu sih ibu enggak bisa nangani, ibu harus ke dokter. Cacar air itu kalau di luar negeri sakit, obatnya enggak ada. Tapi kalau kita di sini punya, jadi 24 jam justru harus pergi ke dokter. Kalau udah jelas sampai ke muka-muka, susah ngobatinnya. Jadi yaudah, dia ngelinding aja gitu. Tapi cacar air bukan penyakit bahaya, hanya sangat infectious ya. Jadi sangat menular. Ya, sekarang lagi musim ya, jadi tandanya begitu waktu mandiin itu dilihat nih. Oh ada titik satu, ntar sore dia udah banyak. Nah, itu harus pergi ke dokter. Dokter tutup kayak emergency. Biasanya dokter-dokter jaga kita, udah jago-jago mereka. Kalau enggak bisa, dia whatsapp kita. Dok, ini nih nih, udah kita kasih instruksi. Gitu ya, mudah. Ini dia nih dokter anak ideal ya. Bisa di whatsapp, coba. Enggak susah-susah. Silahkan, Bu. Selamat pagi dokter, terima kasih. Kebetulan ada boneka praga. Jadi saya sering nonton Youtube kan cari gambar juga bagaimana penanganan anak tersedak kalau udah mulai makan dok. Cuman kan gambar, jadi masih kurang jelas dok. Jadi kalau bisa saya minta tolong. Tersedak ya. Sebetulnya kalau tersedak itu kalau karena makanan ya. Pokoknya yang penting Ibu jangan teriak. Karena sebetulnya dia punya. Yang namanya gag reflex itu dia punya. Kalau makanannya, misalnya udah, misalnya ini biru anaknya ya. Misalnya ya Ibu, Ibu seperti tadi gambar itu. Jadi Ibu, jadi ini ditekan aja. Kalau dia sudah biru, tapi kalau seperti video tadi, Ibu tenang aja. Biarkan dia mengeluarkan, tapi kan kelihatan anak gitu ya. Tapi itu jarang sekali terjadi. Yang kebanyakan itu, ibunya teriak, nangis tuh anaknya. Nah itu justru yang bahaya. Karena dia pita suara itu sebetulnya kan begitu ada masuk, dia sebetulnya kan menutup secara otomatis. Kalau dia nangis, gitu dia kebuka. Nah kalau dia biru, misalnya udah memang betul tersedak, Ibu bisa masukkan jari Ibu. Kemudian kalau masih kelihatan, Ibu bisa masukkan. Tapi kalau di tengah-tengah ya Ibu, posisikan seperti ini, ya Ibu tekan. Sehingga dia. Berarti pelan aja ya dok. Iya dok, kalau bayi. Sambil Ibu lihat ya. Sambil Ibu lihat keluar enggak dia. Oh iya, terima kasih dok. Terima kasih. Baik dok, terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah dua minggu yang lalu, seminggu pertama itu anak saya diari. Jadi pupnya itu cair dan tidak pekat. Terus kemudian setelah lima hari saya bawa ke dokter anak, diresepkan untuk diberi laktobi dan satu lagi saya lupa. Kemudian setelah lima hari sudah mulai bagus lagi pupnya. Ini sudah tiga hari sampai empat hari ini, kembali lagi kayak kemarin dok. Saya bingung, iya terus pagi tadi saya lihat pupnya itu agak ada lendirnya terus kayak ada merah-merah sedikit gitu dok. Apakah yang dimaksud dokter Tiwi itu darah yang tadi dimaksud dokter. Terus kalau darah itu maksudnya gimana, apakah darah itu berdarah-darah banyak atau hanya sedikit saja. Ya terima kasih. Ini diare sekarang lagi musim, ya diare ini banyak sekali sekarang dan sangat menular. Bukan hanya ke bayi tapi kalau ibu merawat kemudian ibu lupa cuci tangan terus makan, ibu juga bisa diare. Diare prinsipnya kalau dia lima, yang saya sering kali sering ditanyakan oleh pasien, pasti kesebut tuh namanya probiotik. Nomor satu diare itu yang penting cairan. Jadi lima hari ibu pergi ke dokter boleh, cuman selama lima hari itu ibu cukup gak memberi cairan. Ya jadi dihitung misalnya lima hari, satu hari tiga kali, ya tiga kali lima. Lima belas loss, lima belas loss berat badan sepuluh kilo. Sekali seratus, jadi seratus kali lima belas, seribu lima ratus. Itu dulu cairannya cukup gak? Karena dehidrasi yang, jadi berat badannya jadi turun nanti dia. Yang kedua adalah diare kalau ada darah, misalnya kita susah dibedakan, kayak ini, kayak ingus yang bercampur darah dia, spot-spot begitu atau merah. Itu untuk membedakan yang paling mudah kita cek VSS. Karena kita susah membedakan dia, habis makan papaya juga dia seperti merah-merah begitu. Atau buah naga misalnya. Kemudian kalau diare, kadang-kadang dia bisa, eh udah membaik dia diare lagi. Karena usus itu dia perlu waktu untuk recovery itu tujuh sampai sepuluh hari. Jadi buah yang harus kita hindarkan adalah yang berwarna merah. Biasanya yang recommended itu adalah pisang atau apel. Pisang karena dia ada kalium. Kemudian apel karena dia ada kaolin sehingga dia bisa mencegah supaya tidak profuse. Tapi untuk membedakan, karena diare itu kalau dia masuk ke minggu kedua itu dia harus pergi ke dokter. Karena diare itu tidak boleh, lebih dari tujuh hari tidak boleh. Kalau dia lebih dari tujuh hari, terus ada ingus-ingus seperti ada lendir atau darah ya, kita harus melihat ini penyebabnya apa. Apakah karena makanannya yang udah membaik terus kasih makanan yang keliru dia mencret lagi. Atau memang prosesnya tidak pernah membaik dari awal. Nah itu kaplingnya dokter, biasanya kita akan cek fesis untuk melihat ini darah atau ada bakteri atau tidak. Malah kalau perlu kita akan lakukan pembiakan jadi kultur fesis gitu biasanya ya. Kemudian dikasih obat-obatan yang akan membuat usus itu membaik. Biasanya dikasihnya zinc, zinc sirup. Tetapi zinc itu, kenapa dikasih zinc? Karena biasanya dia akan menguatkan si dinding usus yang komponennya itu untuk tumbuhnya itu dia perlu vitamin yang namanya zinc gitu ya. Tapi maksud saya jangan itu yang nomor satu. Jadi ibu kan seringkali bertanya dan ibu berharap mendapat obat dari dokter. Ya kita bukannya tidak mengizinkan, boleh cuman yang nomor satu yang ibu harus cepat respons terhadap diare itu adalah cairan. Obat-obatan itu boleh tetapi perlu atau tidak. Ya karena kalau kita ngasih zinc dia bisa proteksi selama tiga bulan. Zinc itu ada di telur, ada di makanan-makanan juga gitu ya. Oke, terima kasih. Silahkan. Dokter saya mau tanya tadi nyambung sama yang tentang campak sama cacar air. Dokter bilang kan lagi mau wabah. Saya punya anak kelas 1 SD dan 6 bulan. Dia bilang temannya ada beberapa yang cacar air. Takutnya belum sembuh benar nanti dia udah masuk sekolah. Kalau yang ngerti mungkin tunggu kering baru bisa sekolah. Kan saya punya bayi juga takutnya si abangnya tertular temannya sampai ke rumah gitu. Gimana pencegahannya dok? Terima kasih. Cacar air ini ada vaksinasinya. Tapi vaksin itu mencegahnya kalau cuma sekali itu cuma 80 persen. Sebetulnya anak kalau dulu nih sekitar mungkin 5-10 tahun lalu, 10 tahun lalu. Pemberian vaksin cacar air itu justru diberikan 10 tahun. Harapannya anak kena. Karena kalau kena dia seumur hidup dia proteksi. Tapi kalau di vaksin 1 tahun terus dia biasanya proteksinya 5-6 tahun dia bisa kena lagi. Tapi memang lebih ringan. Jadi bu sebetulnya ibu tidak usah takut anaknya kena cacar. Kalau cacar ya obatin saja. Cuma yang penting adalah mesti cepat ke dokternya. Kemudian bayinya bisa gak kena? Bisa. Malah itu lebih kulitnya lebih bagus lagi. Lebih gampang lagi ngobatinnya. Yang penting ibu pergi secepatnya ke dokter. Kalau maunya gak kena ya vaksinasi. Atau mau kena tapi ringan vaksinasi. Gitu ya. Anak saya Kenandra umur 12 bulan. Seminggu ini kemarin dia kena batu pilek dok sampai gak bisa tidur. Terus batuknya itu kayak yang ada dahaknya gitu loh dok. Di dalam sama susah makan ya. Terus bagaimana cara penanganan untuk mengeluarkan dahak dokter. Jadi saya tuh sampai aduh gimana sih deh ini. Kayaknya dia tuh mau oh oh oh. Tapi kita tuh gak bisa sebagai orang tua. Kemudian boleh gak sih dok dikasih essential essential oil itu dok yang sekarang lagi in. Terima kasih dok. Essential oil sih silahkan. Karena kan pemakaiannya luar. Tapi berefek atau tidak ya itu ibu mesti lihat anaknya. Mekanisme anak mengeluarkan lendir itu memang tidak dengan mengeluarkan ya. Seperti kita atau anak-anak yang lebih besar. Lendir itu kan ada di pernafasan. Kalau dia batuk sebetulnya dia pindah ke pencernaan. Jadi dia akan telan. Mungkin kalau dia susah untuk menelan itu kita bisa kasih air putih. Air putih itu juga pengencer dahak yang paling natural. Kemudian beberapa bayi seringkali susah nih ngasih air. Gampang ngenalinnya. Kasih aja kayak seperti orang ngasih obat. Jadi satu sendok makan misalnya. Ya terus aja nanti dia akan membaik. Cuma batuk hati-hati tetap ya. Kalau bayi di bawah setahun. Batuk tuh lebih dari tujuh hari. Bertambah berat itu ibu tetap harus kita evaluasi ya. Takutnya nanti dia ke bawah ya. Sekarang ini di samping penyakit lagi banyak nih. Banyak yang radang paru juga gitu ya. Jadi kadang-kadang saya walaupun pengen meminimalkan pemakaian obat. Tapi tetap kita pesankan ke orang tua. Kalau tujuh sepuluh hari kok tambah berat gitu. Kita harus cek bener gak ini kita boleh tidak pakai obat gitu ya. Itu saya pernah kejadian anak saya ke bentuk meja. Ujung meja yang lumayan tajam. Jadi ini robek. Nah apakah pertolongan pertama itu harus diguyur air dari tap water. Atau kita bisa dengan cup guyurin aja gitu. Atau kita hanya memberhentikan pendarahannya pada saat. Karena lumayan kan deket mata ya. Ya kalau kita guyur air apakah nanti kemana-mana. Ya tolong pencarahan. Memang di daerah-daerah khusus susah diguyur air. Boleh di. Yang pertama tetap hentikan pendarahannya dulu. Hentikan pendarahannya dulu. Karena biasanya kalau di daerah wajah lumayan bikin panik. Biasanya orang tua heboh tuh. Pendarah terus dong gak berhenti-berhenti. Ya kalau di wajah memang gitu. Karena memang aliran darahnya bagus sekali. Pemeludarahnya bagus. Jadi dia memang lebih heboh. Kelihatannya. Tapi cukup kita diteken aja dulu. Kalau misalkan mau bilasnya kalau. Gak mungkin diguyur sama air keran ya. Kalau di sini. Boleh pakai. Kalau punya yang cairan ini. Ditetesin aja gak apa-apa. Tapi tetap dibilas. Kalau gak bisa yaudah pakai kapas. Boleh dikucurin pelan-pelan gitu. Boleh gak apa-apa. Yang penting dia tetap terbilas. Gak harus di keran yang air gede gitu. Gak perlu. Cukup ditetes-tetesin gitu aja gak apa-apa. Tapi tetap dibilas. Ya kalau sabun gak bisa disitu. Gak pakai sabun pun gak apa-apa. Cukup. Yang penting adalah bilasnya sebenarnya. Bilas dulu. Hentikan perdarahannya. Kalau di daerah dekat situ. Sebaiknya bawa ke dokter. Ya supaya bisa dikasih. Ini salep-salepnya yang lebih pas. Ya gitu. Boleh. Boleh. Kalau punya di rumah. Lebih bagus lagi. Tetap. Jadi itu kan. Saya tadi ngomong penanganan pertama di rumah. Jadi kalau ada bahan itu di rumah. Ya pakaiin dulu. Setelah dipakaiin. Udah tenang semuanya. Bawa ke dokter. Kalau udah daerahnya dekat mata dan sebagainya. Lebih baik bawa ke dokter. Ya. Petroleum. Petroleum gak bisa. Makanya tadi saya. Nah. Gak boleh kena mata. Sorry. Saya tadi yang di slide awal-awal. Yang di bahan-bahan awal. Kenapa saya masukinnya salep antibiotik. Yang saya masukin itu salep mata. Ya. Saya lebih cenderung. Kalau sedia salep antibiotik di rumah. Cukup salep mata. Cukup salep mata. Gak usah salep antibiotik yang macem-macem. Salep mata persentase antibiotiknya kecil sekali. Biasanya cuma 0,3 persen dibandingin. Kalau salep kulit biasanya setengah sampai 1 persen ke atas. Tapi kegunaannya banyak. Mau salep mata dipakai di kulit gak apa-apa. Paling kan persentase antibiotiknya aja yang kecil gitu kan. Tapi kan namanya kita juga pertolongan pertama. Kan dia bukan infeksi sebenarnya. Kalau udah infeksi kan memang udah ranahnya dokter nih. Kalau untuk pertolongan pertama apa aja boleh. Kan untuk pencegahan doang. Salep mata yang disediain kalau di rumah salep mata. Kenapa? Ya itu tadi kalau lukanya dekat mata dan sebagainya. Kita gampang aja. Luka di bibir pun pakai salep mata gak apa-apa. Kalau salep mata ketelen dikit malah gak apa-apa. Ya. Tapi kalau salep kulit yang disediain. Nah ini malah kita susah nantinya. Kita punyain cuma salep kulit dok di rumah. Kalau di mata gimana. Mendingan sedianya salep mata aja. Kemarin sekitar seminggu lalu dia jatuh dari kasur. Tapi jatuhnya tuh hanya di kan kasurnya kebetulan yang ditarik. Dia jatuh di bawah. Itu kemudian saya sudah observasi sih sudah. Positif jatuhnya dia tengkurap. Terus kemudian orang tua saya menyarankan buat diurut. Itu kalau misalnya secara medis urut tuh gimana ya dok ya. Terus kalau anaknya sih demam enggak. Muntah-muntah enggak. Jadi diem aja. Malah itu yang bikin khawatir biasanya. Terima kasih. Diurut itu tidak boleh. Ya. Pokoknya segala bentuk jatuh itu jangan diurut. Ya. Diurut malah bikin bertambah problemnya nanti. Ya jadi lebih bagus tidak. Ya. Saya mau tanya tentang kejang demam. Dulu saya waktu kecil pernah demam. Kata mama saya umur 8 bulan sama 4 tahun. Jadi sampai sekarang kalau anak saya demam di atas 38. Saya udah mulai takut dan biasanya kasih penurun panas. Anaknya kejang pernah? Belum. Mudah-mudahan tidak dok. Minggu lalu anak saya yang besar 2 tahun 11 bulan. Demam tinggi sampai 40 derajat. Lalu saya bawa ke UGD. Di sana sih udah saya minumin penurun panas. Sejam kemudian enggak turun. Kasih susu enggak mau. Enggak mau minum. Katanya semuanya pahit. Jadinya saya bawa ke UGD. Cuma dikasih paracetamol tapi yang lewat anus. Nah sebaiknya apa aja sih dok yang saya harus punya di rumah. Seperti yang tadi dia sepam. Terus apa paracetamol yang dari anus itu harus. Terus kalau memang sudah terlanjur sampai demam. Apa anaknya itu harus diposisikan seperti apa. Dan apakah perlu sendok. Soalnya mama saya itu selalu ngasih tahu. Harus dia sendok dekat anak. Karena yang karet atau silikon sehingga dimasukin ke gigi gitu. Kalau kejang. Iya. Jadi intinya pertolongan pertama ketika kejang itu benar terjadi. Makasih banyak dok. Kalau kejang itu enggak boleh masuk kenapa-apa ya. Jadi enggak pernah ada orang kejang itu lidahnya sampai kegigit terpotong itu enggak pernah. Tapi dimasukin jari atau dimasukin sendok giginya yang patah. Itu ada beberapa ya. Jadi enggak usah diapa-apain. Kalau kejang cukup posisikan yang baik. Kemudian kalau kejang nih pernah kejang itu memang harus siap dia sepam yang dari pantat. Tapi itu harus ke dokter ya. Maksudnya harus ada resep dokter. Mengenai penggunaan. Biasanya sih kalau sudah pernah 40 derajat panasnya. Nanti kapan-kapan dia 40 lagi. Itu trendnya biasanya anak-anak tertentu itu seperti itu. Boleh kita siap obat yang dari anus. Itu taruhnya di kulkas biasanya. Karena itu lebih aman. Itu kan isinya cuma parastamol. Ya. Karena kenapa? Karena begitu. Jadi jangan 38 dimasukin. Itu kan prinsipnya dia bisa encer kalau kita masukin. Tetapi memang ada yang bentuknya cairan. Nah kalau misalnya kita pakai misalnya anak yang susah minum obat. Gitu ya. Tapi kalau 38 memang enggak usah diapa-apain kan. Kalau 40 anak biasanya tidak nyaman. Ya. Biasanya kita perlu pakai obat-obat yang dari anus. Obat-obat yang dari anus itu ada yang bentuknya seperti jub begitu ya. Dia kayak tablet begitu. Ada yang cairan. Nah kalau yang terlalu tinggi. Biasanya golongan tertentu yang namanya ibuprofen itu bisa. Tapi susahnya kalau dia pakai diare. Ya. Biasanya kalau demam dia jadi diare. Jadi itu jadi tidak berguna. Ya. Jadi penanganan kejang tadi ya prinsipnya. Jangan masuk kenapa-apa. Enggak usah siap kenapa-apa. Diposisikan aja yang baik. Dan tidak usah masuk kenapa-apa. Karena tidak pernah lidahnya kegigit sampai bikin patah itu tidak pernah. Terpotong itu tidak pernah. Jadi biarkan saja. Ya. Saya punya dua anak yang jaraknya umurnya deketan. Yang satu tiga setengah tahun dan yang satu dua tahun. Mereka kalau tidur bareng. Dan yang anak kedua itu kalau tidur rusuh banget. Nendang, nyundul. Pokoknya heboh banget. Jadi yang terakhir itu dia nyundul kakaknya waktu tidur. Dan akhirnya kakaknya matanya bengkak sampai bintitan. Terakhir saya kemarin aja baru ke dokter mata. Dokter tersebut menyarankan saya meminum anak saya untuk antibiotik tapi yang ditelan dok. Ada gak sih kalau P3K untuk anak bengkak? Kayaknya soalnya dia sering banget disundul dan ditendang. Terima kasih. Terima kasih. Sebaiknya kompres dingin agak sering. Biasanya sih saya kalau nyaranin kalau bisa dua jam sekali kompres dingin. Sepuluh menit aja cukup. Nanti dua jam sekali kompres dingin. Tapi kalau anaknya lagi tidur ya jangan di kompresin terus. Nanti dia juga gak nyaman juga ya. Kompres dingin cukup. Kalau untuk bengkaknya aja. Nah kalau untuk bintitan lain lagi ceritanya. Mungkin dokter Tewi bisa nambahin untuk bintitan nih. Saya baru mencari-cari dokter Martin. Lagi nyari-nyari dokter Martin. Bintitan biasanya sih karena hijin ya. Biasanya sih yang penting selalu bersih. Karena bintitan itu juga sama. Trendnya sama. Anaknya itu-itu lagi. Bintitan lagi. Bintitan lagi. Jadi kadang-kadang dia karena kucek. Karena hijin. Kalau udah bintitan paling dibersihkan dengan kasak dan air hangat. Atau garam fisiologis aja. Yang penting bersihkan. Kalau sudah sampai harus perlu obat-obatan. Itu mungkin kaplingnya dokter mata. Tetapi kalau untuk mencegah. Karena bintitan itu biasanya berulang. Yang penting kebersihan di sana yang dijaga. Karena biasanya kucek itu. Bikin dia jadi infeksi. Sayang dokter Martin turun. Lagi turun gue bawa. Suami dokter Priscil adalah dokter sebuah sel mata. Silahkan Bu. Saya punya anak ini umur 6 bulan dulu. Dia lahir prematur 33 minggu. Dia tuh dari awal lah. Ya bayi ya. Itu gumoh sampai sekarang udah 6 bulan. Dulu gumohnya itu sampai keluar dari hidung gitu kan. Yusu atau formula? Dia campur tapi banyakan formula. Terus dia sering sampai keluar ini bikin panik ya. Kalau dia keluar ini dari hidung. Dulu disuruh miringin. Tapi tetap aja. Jadi setiap kali misalnya dia kan. Awal-awal kan harus pakai popo kain gitu ya. Setiap kali diganti dia langsung gumoh. Pokoknya bergerak sedikit gumoh-gumoh gitu ya. Nah itu kenapa ya. Kalau sampai sekarang pun dia 6 bulan itu masih gumoh. Itu penanganannya seperti apa-apa. Emang sampai batas berapa tahun untuk bayi itu gumoh. Terima kasih. Gumoh pada anak atau bayi. Gastroesophageal reflux kita bilang ya. Biasanya akan membaik sendiri setelah 6 bulan. Tapi biasanya bisa lebih panjang. Yang penting cairan yang kita kasih atau minum yang kita kasih. Mungkin volumenya gak bisa terlalu banyak. Supaya lambungnya itu tidak terisi sampai penuh. Kemudian setelah minum. Ibu tetap sendawakan. Kemudian posisikan 45 derajat. Atau miring ke kanan. Tetapi biasanya kalau itu penyebabnya alergi. Karena bisa penyebabnya alergi. Kita harus cari sebabnya. Apakah, karena itu mix kan. Jadi asih sama formula. Apakah formulanya kita harus ganti. Atau memang sudah pemakai, tidak ada alergi. Tetapi memang karena fisiologis. Jadi itu paling menunggu. Dan itu tadi yang menarik adalah. Kalau dia gumoh terlalu banyak. Memang dia melalui hidung. Karena ini sama ini sebetulnya. Kan bersatu di situ. Jadi itu yang saya bilang. Jangan diangkat. Nanti dia masuk ke sampai, ke bawah gitu ya. Tapi gumoh itu sampai kapan. Kalau berat badannya terganggu. Misalnya kalau usia di atas 3 bulan. Harusnya dia naik 450 gram minimal. Dia gak dapat nih. Itu kita harus cari penyebabnya. Karena kadang-kadang kita harus pakai obat-obatan. Nah itu kaplingnya dokter Ana. Maksudnya dia kalau dikurangi susunya. Sampai saya kurangin gitu ya. Tapi kan dia jadi histeris gitu. Kurang, kurang. Tapi di sisi lain masih gumoh aja gitu. Kalau dia histeris masuk lagi udara. Tambah gumoh. Karena dia aerofagi. Udaranya masuk. Jadi ibu memberikan minum. Tidak sampai dia terlalu kenyang. Tapi juga gak boleh sampai haus. Ya kalau terlalu panjang dia jadi teriak-teriak kurang. Ya. Tapi kalau kita harus memberi banyak. Jadi dua seri. Misalnya dia harus minum 120. 60 dulu. Break sebentar. Di tepok-tepok. Lanjutkan lagi. Karena dia prinsipnya harus turun. Kalau dia, apalagi kalau dia udah nangis. Itu masuk udara. Masuk udara. Kita kasih minum. Gelembung udara itu di bawah dia. Makanya kita harus sendawakan. Dan gelembung itu tidak keluar semua. Masih ada beberapa. Sehingga kadang-kadang kita udah sendawahin. Terus kita miringkan sedikit. Dia gumoh lagi. Nah kalau terlalu berlebih. Sehingga mengganggu berat badan. Itu memang kita harus memakai obat-obatan. Yang dia harus cepat turun. Cepat ke usus 12 jari. Ya. Nah itu dokter anak yang punya bidang ya. Jadi anak saya ini rutinitas setiap hari itu ada pasti bermain di luar. Dan biasanya kalau udah selesai main di luar. Dapat oleh-olehnya itu gigitan serangga. Baik itu nyamuk maupun mungkin yang bikin agak memar gitu ya. Sedikit. Nah itu penanganannya apakah sama dengan tadi mungkin memar jatuh atau luka yang lainnya. Dan sekarang kan banyak tuh kayak krim anti nyamuk, anti serangga. Apakah itu memang berfungsi efektif. Karena apalagi ngurangi rasa gatal gitu kan. Dia juga sering garuk-garuk. Apakah itu juga bisa dipakai kan atau seperti apa. Terima kasih. Gigitan serangga agak beda ya. Itu bukan luka terbuka. Sebenarnya ini kalau gigitan serangga dokter kulit tuh yang lebih jagonya. Ya kalau gigitan serangga lebih mirip ke arah seperti alergi. Cuman memang dia ada gigitan ada luka kecil yang kadang bisa jadi infeksi. Ya itu aja. Tapi secara garis besar lebih mirip penanganannya ke arah alergi. Mungkin dokter Tiwi lebih tepat jawabnya daripada saya. Kalau gigitan itu ya sebetulnya ada salep-salep yang anti serangga. Itu bisa dipakai supaya dia tidak berlebih reaksinya. Tapi kalau dia sudah berbekas sebetulnya kita tunggu saja. Nah kemudian tadi kalau misalnya dia sampai apa namanya kayak bernanah-nanah gitu misalnya. Nah itu kita harus lihat mana yang kita salep mana yang kita boleh pakai. Tapi pertanyaan boleh gak pakai salep gigitan serangga? Boleh saja. Dan biasanya dia mencegah supaya tidak bertambah reaksinya bertambah biasanya. Itu isinya biasanya antihistamin tapi yang lokal. Itu justru harus cepat dikasih. Pernanya terakhir kita tutup oleh seorang ayah ya dok. Silahkan. Ayah ini langka bertanyaannya. Selamat siang dok. Tapi pertanyaannya biasanya serem-serem. Silahkan. Pertanyaan saya terkait tentang bisul. Soalnya ada kakek. Kakenya ini alergi makan telur. Jadi sekali makan telur langsung bisul, langsung bisul gitu. Jadi saya pernah baca atau sudah didengar dari orang-orang ya bisul ya jarum dibakar atau disterilin tinggal ditusuk saja gitu. Setelah saya melihat pemaparan dokter Prisil tadi gak segampang itu loh ngerawat luka gitu. Bagaimana sih untuk penanganan bisul yang sudah besar gitu. Saya khawatir soalnya bisul itu paling susah hilang bekasnya itu. Ya terima kasih. Oke. Jadi bisul. Bisul itu dasarnya adalah infeksi. Bisa dipicu alergi tadi. Jadi awalnya alergi tapi karena ada kuman masuk jadinya infeksi. Yang perlu cari kayak misalnya ini kakeknya ya. Kalau bisulnya sampai berulang-ulang bolak-balik bisulan. Satu kalau faktor alerginya sudah dihilangkan. Kedua ada penyakit lain gak? Yang sering adalah penyakit-penyakit yang menurunkan imunitas tubuh. Daya tahan tubuh. Yang paling sering adalah kencing manis. Jadi tolong disuruh check up kakeknya ya. Yakinkan gak ada kencing manis. Setelah itu ini ngomong pencegahannya. Kalau misalkan sekarang udah terjadi bisul. Apa yang pertama kali dilakukan? Bisul juga ada tahapannya. Awalnya dia infeksi kulit dulu. Jadi kulitnya jadi merah. Jadi merah. Daya agak timbul. Tapi keras masih. Orang bilangnya bisulnya belum mateng. Jadi kalau keras itu istilah awalnya bisulnya belum mateng. Kalau dia makin lama makin lama. Dia akan jadi dibilang mateng itu bisulnya udah empuk banget. Jadi dipencet-pencet itu udah kayak ada cairanya. Terus biasanya keluar matanya. Nah itu baru yang orang bilang bisulnya mateng. Dan itu siap pecah biasanya. Kalau bisa dari awal udah ditanganin. Jadi kalau waktu infeksi awal yang masih keras itu. Banyak salep-salep antibiotik. Biasanya kalau sorry sorry. Krim. Lebih cocok krim biasanya. Kalau untuk bisul awal. Bisul yang belum mateng. Yang masih merah, masih keras itu. Pakai krim. Kenapa saya bilang krim? Bukan salep. Salep itu tadi saya ngomong kalau lukanya terbuka. Itu lebih cocok salep. Kenapa? Karena supaya dia gak kering. Tapi kalau kulitnya masih utuh. Kulitnya masih utuh. Sebaiknya krim. Kenapa? Karena dia bisa diserap sama kulitnya. Jadi awal pakai krim dulu. Antibiotik. Kalau memang bisulnya cukup gede. Kadang-kadang perlu ke dokter. Untuk apa? Kadang perlu antibiotik oral. Kadang gak cukup cuma antibiotik topikal. Yang di kulit aja. Krim antibiotik aja kadang gak cukup. Kalau sudah terlanjur sampai akhirnya mateng. Kadang kalau dia masih kecil. Soalnya biasanya bisa hilang sendiri. Kecuali tadi. Kalau misalkan orang kencing manis dan sebagainya. Biasanya susah memang. Jadi biasanya pasti berkembang sampai bisul. Karena memang daya tahan tubuhnya jelek. Tapi umumnya kalau dari awal udah langsung dikasih krim aja. Antibiotik biasanya dia reda sendiri. Ditambah nanti apalagi kalau di obat minum dan sebagainya. Tapi kalau terlanjur dia udah gede. Sebaiknya kalau di rumah saya gak menganjurkan dipecahin sendiri. Yaitu tadi. Takutnya kurang steril. Meskipun ya jarum dibakar. Logikanya steril lah ya. Tapi saya gak menganjurkan. Lebih baik. Lagian begini. Kalau dia bukaannya cuma kecil aja. Nanahnya itu gak bisa total keluar. Akhirnya apa? Gak selesai-selesai. Kesannya gak sembuh-sembuh ini bisul. Nanahnya keluar terus. Karena dia kurang gede bukanya. Lebih baik kalau dia udah yang istilahnya matang udah mulai keluar matanya itu. Bawa aja ke dokter atau puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kadang kalau di daerah mungkin mantri, bidan dan sebagainya oke. Gak apa-apa. Karena mereka punya peralatan steril. Biasanya memang harus disudet gitu ya. Orang bilang ya. Jadi dibuka. Keliatannya ngeri dibuka. Ngeri memang dibuka iya. Dibuka memang sengaja dibuka lebar. Kenapa? Supaya total keluar nanahnya. Kalau sekedar ditusuk jarum. Percuma. Dia cuma sedikit. Bukanya cuma sedikit dia gak bisa total abis. Malah gak selesai-selesai. Jadi lebih baik dibawa ke fasilitas kesehatan. Kalau udah matang. Dibuka dibersihin. Cepat tuntas. Itu kalau bisul. Oke. Terima kasih. Betul kata dokter Tewi. Pertanyaan ayah suka. Dahsyat ya dok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau masih ada yang ditanyakan. Nanti kalau dokter Tewi, dokter Prisim masih ada di sini. Mohon gue silahkan. Kita akhiri acara kita dengan aplaus bersama. Saya ingatkan kembali. Tanggal 19 Maret. Tanggalnya sama 19 Maret. Harinya Minggu. Nanti bulan depan kita adakan lagi dengan tema yang hips memang selalu ditunggu. Makanan pendamping asi. Silahkan boleh daftar ke dokter. Eh sorry ke Mbak Harti di depan. Dokter Martin kebetulan datang. Dok tadi dicari-cari dokter Tewi. Jadi gak saya tutup lagi nih. Soalnya ada yang tanya tentang bintitan ya. Dok. Jadi mohon sedikit pencerahan dok buat kami. Tentang bintitan itu gimana sih pada anak. Karena suka terjadi. Ada yang nanya ahur dulu. Oh ada yang nanya ahur dulu. Oke. Dapat job kan? Dapat job ya. Oke bintitan itu sebenarnya sama seperti prinsipnya bisul di pantat. Seperti jerawat di pipi. Prinsipnya dia adalah infeksi pada kelenjar-kelenjar di sekitar kelopak mata kita. Biasanya akibat kotor. Penyebab utama. Habis pegang apa? Habis pegang apa? Memang ada beberapa kasus itu dia pada beberapa anak bintitan lebih mudah terjadi. Orang-orang bilang gak boleh makan telor dan sebagainya. Sebenarnya ada beberapa memang yang sensitif terhadap makanan tertentu. Produksi dari kelenjar minyak di kelopak mata kita itu jadi lebih banyak. Kalau lebih banyak lebih mudah mampet. Jadi kalau misalnya ada kuman masuk biasanya dia bisa aktif keluar sendiri. Ini enggak karena dia kental mampet. Jadi ada beberapa kasus timbulnya lebih cepat lah. Ya lebih cepat. Terus apa yang harus ditanganin pertama? Mudah. Hal yang pertama adalah kompres hangat dulu. Itu yang pertama gak usah pakai obat macam-macam. Kompres hangat kenapa? Pada waktu kita kena hangat, kulit kita kena air hangat aja warnanya kan merah. Artinya pada waktu kita kompres hangat itu pembeluh darah melebar. Daya tahan tubuh kita sendiri akan kesana. Dia otomatis akan turun dengan sendirinya. Tapi kalau dalam periode sekitar dua hari atau tiga hari dia jadi lebih parah. Kita bisa tambahin dengan salep antibiotik. Ya salep. Tapi salep itu seringkali penggunaannya salah kalau salep mata. Seringkali yang digunain, oh ada bintitan di luar gini. Dikasihin dioles di kulitnya. Padahal salep mata sebenarnya paling efektif dia penyerapannya di mukosa. Artinya di bagian dalam. Aduk ngeri bagian dalam. Memang caranya begitu. Dok bintitannya di atas nih. Cara kasih salepnya gimana? Tarik aja kelopak matanya. Kasih masuk ke dalam. Kedip-kedip nanti dia rata ke atas sendiri. Di luar ditambahin boleh. Tapi masuk ke dalam itu harus. Dan ingat yang meskipun pakai salep mata pun kompres hangat harus tetap. Jadi misalnya, oh kita mau kasih salep mata nih. Kompres hangat dulu 10 menit sebelumnya. Setelah itu salep mata dikasihin. Kenapa? Begitu pembuluh darahnya melebar, salep matanya penyerapannya sangat bagus. Ya. Dok perlu sampai kasih obat minum gak? Kalau bintitan biasa tidak. Kecuali kalau misalnya dia sampai membengkak, membesar, batasnya gak tegas. Itu yang kita sebut sebagai preceptal cellulitis artinya. Dia bukan terbatas sama satu daerah, satu kelenjar kecil. Tapi dia mulai menyebar. Ya, pada saat itu kita akan kasih antibiotik minum. Tapi di luar itu gak perlu. Hal yang pertama, kompres hangat saja cukup. Siapa yang tanya tadi? Wah, udah beres. Ini namanya beli satu, gratis satu. Terima kasih dokter Martin, silahkan. Berarti ini sekarang betul-betul saya tutup sesuai janji. Dokter sih datang tiba-tiba udah ditutup, jadi kena ketiban sampur dok itu namanya. Jadi kita hari ini makin lengkap ya ilmunya dari dokter Martin, spesialis mata beliau. Sekali lagi praktek di klinik Mata Nusantara di mana dok? Kedoya dok, di mana dok? Di Kedoya? Di Kedoya. Eh, di mana? Di Kemayoran dengan Bojarok. Cari dokter Martin di KMN nanti ya. Terima kasih kepada dokter Priscil, dokter Twi, dan dokter Martin. Kemayoran dengan Bojarok.